Tutorial kali ini akan membahas bagaimana menghubungkan antara MediKless MediKless Dengan Laptop Yang hanya Punya driver ASIO for all Artinya belum ada audio interface Belum ada ASIO driver yang khusus dari Emodio atau Focusrite Dan sebagainya Nah Yang pertama Pastikan Anda sudah install ASIO for all Yang versi stabil dan bisa untuk semua Windows Itu versi 2.14 Kemudian saya sendiri menggunakan versi 2.15 Yang beta 2 Saya menggunakan versi yang ini Dan di Windows 10 Hanya untuk Windows 10 Karena ini sudah saya menggunakan laptop yang Windows 10 Kemudian Masuk ke Reaper Saya menggunakan DAW Reaper Dan Anda lihat sini saya sudah Pasang ya Ini MediKless Nah Yang paling penting adalah Waktu Anda menekan Toots ini Dia harus muncul di Layar sini Jadi tootsnya MediKless Nah ini belum muncul Kenapa? Karena saya belum set Pada bagian ininya Yang pertama Bagian input ini Saya tutup dulu Bagian input ini Pastikan memilih record input audio or MIDI Nah kalau Anda memilih dengan ini Biasanya dia Waktu rekaman dia akan Seperti membuat Beberapa take begitu ya Satu kaligus Maka saya biasanya menggunakan record MIDI Overdub atau Replace Tapi Basically Record input audio or MIDI ini bisa Kemudian yang kedua Input MIDI nya Pilih input MIDI Bukan mono atau stereo Input MIDI Kemudian all MIDI input All channels Saya menggunakan arterial microlab Dan kemudian Pastikan Tombol Armnya ini Nyala Nah Kita Lihat sedikit Di bagian Driver ini Atau di Control P Preferences dari Reaper MIDI device nya Saya menggunakan Arteo microlab nya ini Dalam keadaan Enable Kemudian Untuk Audio device nya Pastikan Menggunakan ASIO Jangan pilih yang lain Lalu ASIO driver nya ASIO for all Kalau saya Memakai audio interface saya Standberg Maka saya pakai Standberg Tapi ini Tidak saya pasang Jadi saya menggunakan ASIO for all Kemudian Input ini tidak perlu Lalu Kemudian Output range nya Nah ini Perlu sedikit Diperhatikan Kalau kita klik ASIO configuration Anda lihat disini Disini Yang aktif Yang tanda nyala ini Ini hanya Realtek Audio Ya karena Laptop biasanya Menggunakan Realtek Audio Yang lainnya Ya Droidcam Tronmax Ini saya matikan Semua Tidak ada yang aktif Ya untuk Amanya saja Jadi yang aktif itu Hanya Realtek audio yang pasti Lalu dalam Realtek audio juga Tidak semua saya aktifkan Hanya saya aktifkan yang HD audio Second output Kenapa second output Second output itu untuk headphone Karena saya hanya cukup Mau dengar di headphone Kalau audio output ini Itu untuk speaker Laptop Tapi kan Saya tidak pakai speaker laptop Saya pakai headphone Dicolok ke 3,5 mm nya Laptop Jadi ini Pastikan dia aktif Ya Oke Jadi Ini konfigurasi ASIO nya Pastikan itu tepat ya Anda lihat ya Ini hanya dua saja Ini dan ini Kalau Anda matikan sini Dia tidak aktif Jadi harus nyala HD second output Untuk headphone Dan Realtek audio Ya untuk seluruh Tidak boleh ada Tanda kali disini Kalau ada kali berarti Ada sesuatu yang salah Ya Oke Nah kemudian Ada disini Saya sudah setting Midi class nya Kalau saya buka Bagian ininya Ya Maka Dengan saya arm Record arm Ketika saya tekan Dia akan muncul Ya Saya tekan C Di controller Dia akan muncul di Midi class nya Ini berarti Sudah nyambung Ya Antara Nah kalau Anda lihat Ada delay Itu delay nya karena OBS nya Bukan delay karena Reaper nya Nah belum ada bunyi Nah sekarang untuk bunyikan Kita pakai dulu GM Microsoft Microsoft kalau nggak salah GM ya Sound nya Use GM Sounds Ini untuk ngetes aja Ya Kemudian kita bisa pilih Saya pakai electric piano Dua Lalu saya tekan terus ya Ya Anda lihat Dia akan muncul di Ya Jadi sudah nyambung Ya Kadang-kadang ada Ada tusi yang bisa ketinggalan Tapi kalau punya saya Begitu tusi terdekat Dia akan kembali lagi Ya Anda lihat settingan dari Maaf Settingan dari Ini Tidak ada yang saya ubah Ya Semuanya Defaultnya saja Ya Ya Sustain hold nya Dimatikan Ya Jadi tidak ada yang Saya ganti ya Channels nya semua aktif Oke Oke Nah Tapi Suara dari GM ini Tidak enak Suaranya kurang mantap Maka saya suka menggunakan VST yang lain Nah caranya bagaimana Kita matikan Yang Ini Pilih none Supaya tidak ada bunyi Kemudian Kemudian Kita Pasang VST Ya Saya menggunakan Golden piano Ya disini Pasang pad nya Pasang tines nya Oke Kasih reverb Ya Kemudian Pastikan Dua dua arm Dua dua track ini Di arm Jadi nyala dua dua Supaya Golden piano nya bunyi Sekaligus Muncul Nada yang kita tekan Di Midi class Ya Maka kalau saya Seperti ini saya tekan Ya 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 Jadi Suaranya menggunakan Golden piano Tapi Programnya Midi class Ya Dan ini di posisi Off Nah Jangan menggunakan Plug in yang disini Ya Kadang-kadang dia suka error Jadi ini none Kemudian aktif Kalau anda tidak Matikan arm nya Maka yang bunyi Hanya golden piano saja Tidak akan ada Tuts yang kelihatan disini Pastikan Ini juga nyala Arm nya Oke Saya tekan hold sustain Dia akan nyala ya Tombol sustain nya disini Karena ini ada hold disini Ya Oke Jadi itu Cara Untuk Connect Antara midi class Nah itu nanti Midi class nya itu bisa Dimodifikasi Ini bisa dilepas Detail key nya Untuk ini Kalau yang pro dia bisa Ganti ya Colour nya Size nya Bisa diganti Saya pakai misalnya 61 key Oke Itu ada nada yang ketinggalan Tapi kalau ditekan lagi Dia akan Nah dia akan hilang Kadang-kadang mungkin itu Masih bug nya ya Bug dari midi class nya Oke Jadi itu caranya Saya harap ini berguna Dan Kalau ada pertanyaan Asio for all driver nya Tidak stabil ya Maka saran saya Anda Beli Audio interface Ya Seperti DS ya Atau M-Audio Yang masih Di bawah 1 juta Yang penting Tapi Kalau saya tidak salah Ada juga yang masih pakai Asio for all Tapi Usahakan yang memakai Asio Driver Dari Manufacture nya Ya Dan Ternyata pakai Asio for all Juga masih bisa jalan Ya kemudian controller nya Saya juga coba mungkin ya Disini Memakai Tidak memakai controller Tapi memakai Keyboard Input midi nya Saya pakai Virtual midi keyboard Ya Demikian juga Di midi class nya ini Saya tes Dengan virtual Midi keyboard Oke Kita nyalakan Virtual midi Alt B Kemudian Buka midi class nya Kita coba Apakah dia bisa Saya kecilin sedikit Supaya kelihatan Oke Ini terusnya di bawah sini Coba kita tekan G Ya Oke Dia bunyi Sama-sama ya Artinya Apa yang saya tekan D Ya Bisa Tidak ada masalah Dia jalan yang baik Jangan ada masalah Jadi Yang penting Midi nya connect AC4ALL nya Driver nya itu tepat Instal Instalasinya Dan juga Midi class nya ini Di install yang tepat Ini free Yang anda bisa download Dengan free Oke Saya harap ini Berguna Dan Terima kasih Jangan lupa Subscribe dan Oke Sampai jumpa di video